Intro Alam layaknya manusia yang bisa berbicara dan juga merasakan tapi tanpa kata-kata Masih segar diingatkan bahwa pada tahun 2015 provinsi Jambi dilanda bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Mengenai itu semua, siapa yang harus bertanggung jawab? Bersama saya, Melani Kadar, inilah In Jambi Terima kasih telah menonton! Semua yang harus bertanggung jawab Malam hari ini kita akan berbicara mengenai Jambi siaga kebakaran hutan dan lahan Di mana pada tahun 2015 lagi Jambi sangat dilanda kebakaran hutan, dilanda asap yang berkepanjangan Seperti itu, dan saat ini sepertinya Jambi mulai siaga Siapakah yang harus bertanggung jawab tentang hal itu? Dan malam hari ini kita, kedatangan narasumber yang berhak menjawab ini semua Sebenarnya apa yang terjadi di Jambi bahkan di Indonesia Dari dulu hingga saat ini masalah karhutlah sebenarnya belum tuntas Siapapun pemimpinnya mungkin ini adalah PR besar Selamat malam, Ibu Nurangesti Widya Stuti dan juga Mas Rudiansyah Selamat malam Selamat malam dan malam hari ini kita akan bicara tentang itu ya Bu Nurangesti, ini kalau kita lihat dan review dari awal bulan lalu hingga saat ini Mungkin hot news kita adalah karhutlah Di BMG sendiri, sebenarnya ini sudah sangat meresahkan kah? Apakah hotspotnya ini pada tahun ini, dari awal tahun hingga bulan Juli akhir ini sudah mulai naik grafiknya sih, Bu? Iya betul, jadi pada tahun 2017 ini, meskipun sebenarnya saya berharap jangan ada hotspot gitu ya Tetapi rupanya ada hotspot gitu Pada bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Juli kemarin, itu terjadi peningkatan gitu Terjadi peningkatan untuk bulan Agustus ini juga terjadi peningkatan gitu Jadi untuk hotspot, total hotspot, pada total hotspot dari satelit Aqua Terra Dengan tingkat kepercayaan atau confidence level itu di atas 50% Itu dari Januari sampai Agustus itu ada 132 di Jambi gitu Yang tidak ada hotspot itu hanya bulan Februari gitu Kemudian Agustus ini dalam catatan berarti hari kemarin gitu ya Tanggal 3 Yang tanggal 4 ini, ini dari tadi pagi sampai dengan tadi kita mengamati jam 4 sore Itu ada lagi 6 hotspot gitu Wah, penambahan ya Tetapi kalau dari kemarin itu terjadi penurunan Jadi pada tanggal 4 Agustus, maksud saya Tanggal 3 Agustus itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 pagi bulan berikutnya Itu ada 12 hotspot gitu Kemudian hari ini tanggal 4 itu ada 6 hotspot Wah, jadi makin hari ini memang harus diwaspadai ya? Harus diwaspadai Harus diwaspadai Bu Nernesti, kalau misalnya bicara tentang karuhutlah ibu dari 2014 hingga sekarang tugasnya di Jambi Betul Pada tahun berapa sih? Memang 2015 kah yang hanya saja ini Jambi ya mungkin bencana sangat besar Mungkin bisa juga dibandingkan dan juga dikompetitifkan Nah, tidak ya dengan Riau juga seperti itu Apakah memang musimnya di Indonesia? Iya, jadi satu kebakaran hutan yang sangat masif terjadi Dan saya sangat kaget baru pertama kali mengalami di Jambi ini itu pada tahun 2015 2015 itu kami, saya bertugas di bandara Jadi BMKG atau Stasiun Meteorologi Sultan Taha itu mempunyai tugas Itu memberikan informasi cuaca untuk pesawat itu take off dan landing Tetapi pada tahun 2015 itu hampir 2,5 bulan itu pesawat tidak bisa take off, tidak bisa landing Apa penyebabnya? Karena pesawat untuk take off landing itu mempunyai weather minima Yang paling utama adalah visibility atau jarak pandang Jarak pandang pesawat bisa landing itu 2.400 meter Dan saat itu, itu visibility bisa drop di bawah 1.000 Bayangkan, pernah terjadi ada kejadian itu 100 meter Jadi dari kantor saya ke depan itu gedung radar itu 100 meter Itu remang-remang gitu, remang-remang Aduh sedih sekali, sedih sekali Itu berapa kerugian gitu Itu 2015 Kalau jumlah titik hotspotnya itu seingat saya 6.000 lebih Pada saat itu? Pada saat itu 2015 2016 2016 2016 Hampir tiap hari itu ada hujan Gitu ya Hampir tiap hari ada hujan Kemudian 2017 ini Hotspot Tambah lagi gitu Apa penyebabnya? Kalau dari segi cuaca Pada tahun 2016 itu ada fenomena El Nino El Nino kuat Apa sih El Nino kuat gitu ya El Nino itu sebenarnya satu sistem Sistem interaksi antara laut udara Laut udara dimana pada ketika kejadian El Nino Posisi Indonesia itu pada posisi subsiden gitu Sehingga itu kan ada sirkulasi udara secara global ini Interaksi laut, atmosfer laut secara global Di Indonesia posisi subsiden Sehingga suhu-nya juga dingin Suhu di Pasifik Barat sana panas Dia penguapan, wap air naik ke sini Di Indonesia udara turun Yang tidak memungkinkan terjadi penguapan Untuk terjadi hujan, itu sangat sulit Sehingga kering sekali Itu El Nino kuat Itu pada tahun 2015 Saya ingat persis di Jambi ini pada bulan September 2015 Sama sekali tidak ada hujan Bayangkan gitu Itu kering sekali Prediksi BMG sendiri untuk di Jambi Gimana sih Bu sampai akhir tahun di 2017 ini Apakah memang 2017 2017 Nanti ini apakah akan ada hujan Atau kemarau berkepanjangan juga Kalau tadi 2015 Yang kita kebakaran masif Asapnya jarak pandang pendek Itu El Nino kuat Pada tahun 2016 Kita bersyukur Karena hampir setiap hari ada hujan Aman ya Aman Itu fenomenanya Ada lanina lemah Jadi El Nino berkebalikan dengan lanina Kalau lanina itu ada suplai uap air Yang membuat Indonesia itu Hujannya menjadi tambah banyak Itu lanina Nah di 2017 ini Di awal Awal tahun 2017 Itu diprediksi Semester 2 2017 itu akan ada El Nino lemah Tetapi ternyata Bersyukur itu tidak terjadi Tidak terjadi Jadi dari suhu muka laut yang kita pantau Suhu muka laut yang dipantau itu Prediksi terakhir ini Bahwa dari Ada beberapa institusi Yang mengamati tentang Tentang El Nino tersebut Gitu ya Ini datanya sudah sangat kuat ya Iya betul sekali Jadi Dari BMKG Itu mengamati bahwa Enso Itu yang Kita melihat nanti Indeks El Nino dan laninanya Itu dari BMKG mengatakan Juli sampai Desember itu normal Kemudian dari Jamstack Jepang Juli sampai Desember juga normal Dari BOM atau Australia Juli sampai Desember normal Tetapi Agustus ada potensi lanina Kalau lanina kita basah hujan gitu ya Terus dari Amerika Dari NOA Itu Juli sampai November normal Desember lanina Ini kan prediksi Masing-masing negara mas Masing-masing negara Jadi kalau Mungkin secara umum Ini normal Apa artinya Itu normal Artinya kalau normal berarti Cuaca di Jambi ini Itu juga normal Masih aman Masalah amannya nanti dulu Tetapi normal Gitu ya Normal Maksud saya Saya ingin menyampaikan bahwa Yang dinamakan normal Itu Secara normal Di Provinsi Jambi ini Musim kemarau itu Tidak berarti Tidak ada hujan Jadi musim kemarau Yang biasanya berkisar Antara bulan Juni Sampai dengan September Itu masih ada hujan Ya Jadi Dengan tadi Indeks El Nino dan Laninanya Itu normal Semoga aja Masih tetap ada hujan Oke Ini juga saya punya data nih Bu Pada tahu Pada beberapa Waktu Yang dekat ini Ada Ada 369 hektare Lahan terbakar Di Jambi Nah Ini kalau misalnya Berdasarkan pengalaman-pengalaman BMKG sebelumnya Mulai tahun 2014 Karena ibu sudah ada di Jambi Sebenarnya siapa sih Bu Terbakar Atau dibakar oknum Itu pertanyaan yang mungkin saja Sering banget Diutarakan Bagi orang awam yang Ini pertanyaannya Walaupun musim kemarau Dan juga musim hujan Mungkin kebakaran bisa aja terjadi Kalau Mungkin saya menjawabnya begini Kalau kita Memang ya musim kemarau itu kering Musim kemarau kering Terus mungkin orang tidak sengaja Puntung rokok jatuh Itu bisa Terbakar Iya Karena Karena kondisi kering gitu Kondisi suhu udara juga tinggi gitu Termasuk ini Kita di Jambi ini 2-3 hari terakhir Itu Bukan hari ini ya Mungkin Ini kan tanggal Berapa? 4 kita Di akhir bulan Juli kemarin Itu sempat sampai 33,8 derajat celcius Itu cukup panas Tetapi masih dalam kategori normal Belum menjadi ekstrim Belum Gitu Jadi kalau Saya pikir Hutan tahu-tahu Jadi api Gak mungkin lah Gak mungkin seluas itu ya Gak mungkin Kalau Masif terjadinya kebakaran hutan gitu Pastinya ada yang sengaja Membakar Itu menurut logika saya Itu urusannya walhi itu Biasanya kalau Wah ini dituliti nih Kira-kira siapa ini yang bertanggung jawab Pasti walhi pasti jawabnya nih Ada oknum Terus disalahinnya Begini-begini-begini Bener gak Mas Rudi? Ya Ya Tadi kita mendengar Apa yang kata Dari BMKG misalnya Kondisi Di 2017 ini Kita Sudah mendapatkan warning sebenarnya Ya Walaupun implikasinya Belum begitu besar Terkait dengan Kalau saya lebih Lebih mengistilahkan ini Ada polusi ya Polusi asap gitu loh Saya tidak mengistilahkan ini kabut Karena ini Ini kegagalan manusia Memahami kondisi lingkungan gitu loh Nah Problemnya ini sebenarnya Itu kita lihat itu Ada tiga hal yang menjadi problem besar Pertama itu adalah Soal memang Tata kelola Lahan Di Provinsi Jambi yang sangat buruk Terlepas lah ini bicara soal Periode zaman dulu Atau apa dan sebagainya Tapi kita melihat Tata kelolaan lahan di Jambi itu sangat buruk Yang kedua itu adalah Pengelolaan lahan Masih berorientasikan ekonomi Jadi tidak ada orientasinya Bicara soal lingkungan Sosial dan sebagainya Itu tidak ada Jadi orientasinya Kita mendapatkan akses lahan Ya kejarnya ekonomi gitu loh Pendapatan Efisiensi mereka ya Tapi ini mengabaikan alam Ya Yang ketiganya itu Yang memang lemahnya kontrol Oke Dari pemerintah Maupun dari instansi lain Kenapa saya bilang Lemahnya kontrol Karena dari mulai Proses pembangunan izin Atau pembangunan perkebunan Atau apalah namanya Itu semuanya berkaitan Dengan proses perizinan Sayang banget ya Padahal malam hari ini Tim Kreatif Jek TV Sudah mengundang Dinas terkait Termasuk Satgas Karnutla Dan juga BPBD Provinsi Jambi Namun tiba-tiba mereka Cancel Padahal kita harus Membahas itu tentang Mereka teknis Seperti di lapangan Harusnya mereka yang hadir juga Pada malam hari ini Bersama kita Namun itu Mungkin akan lain waktu Mudah-mudahan saja Ini Karnutla Agak ter 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 Terbatas Oke Tetaplah di Jambi Sesaat lagi kami akan Segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini penjahat alam Bener kan Mas Rudiansyah Ini yang bergerak di Walhi Sebagai direktur di Jambi Kita lihat banyak sih pergerakan-pergerakan Komunitas-komunitas yang sangat cinta alam Salah satunya juga Walhi Mas Rudiansyah sendiri Melihat kepekaan Government sendiri dan juga Pihak-pihak terkait seperti perusahaan-perusahaan Yang bergerak ini harus Membuka lahan loh untuk industri mereka Ya jadikan dalam proses pembangunan tadi Yang saya jelaskan di awal itu adalah Tahap dari proses untuk membangun itu Kalau kita lihat dari peraturan itu cukup ketat Misalnya Ada studi amdal yang harus dilakukan Ditambah lagi dengan misalkan Keterlibatan masyarakat Dilihat lagi dari problem Bagaimana sistem tata kelola dan sebagainya Kalau berangkat dari persoalan itu Karena orientasinya ekonomi Ini kan mengeluarkan dana cukup se-efektif mungkin Sebagai bagaimanapun caranya Ini harus dilakukan supaya Modal yang dikeluarkan dalam pembangunan ini Itu sehemat mungkin Nah problem ini Saya lihat ini ada Proses pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Pembiaran itu ada dalam konteks kontrolnya Tambah lagi misalnya Kalau kita lihat tadi yang dibilang oleh ibu Misalnya titik api Sekarang makin lama makin naik Sekarang sudah 130 sekian Dan saya meyakinkan itu adalah Dari data investigasi kita Ada di lokasi-lokasi perusahaan Tapi apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Soal penegakan hukumnya Pernah bersuara gak tentang itu? Ya kita bahkan Jangankan sampai bersuara Kita melakukan misalnya Menyampaikan langsung kepada pemerintah Kita juga pernah kita lakukan Lalu peranggapannya? Di 2015 kita pernah lakukan Tapi memang Ada cenderung memang Masih berpikir adalah Adanya titik api di perusahaan itu Karena ada sesuatu yang mengganggu gitu loh Misalnya Alasnya ada perambahan dan sebagainya Tetapi dalam konteks Pertanggung jawaban soal izin Sebenarnya adalah Siapa yang sudah diberikan izin Dia harus bertanggung jawab Jadi tidak ada istilahnya Lampar batu sembunyi tangan Kalau disitu ada orang di dalamnya Jadi bukan kami yang melakukan pembakaran Tapi orang itu Tidak Namanya di rumah kita Pernah diinvestigasi gak sih mas? Dari Walhi sendiri terkait hal itu Karena kalau misalnya bicara tentang Tadi kata Ibu Nurangisti Kalau misalnya hutan sampai gundul Itu tidak mungkin sepuntung rokok aja Tapi banyak hotspot Dan ini 6 ribu Dan sekarang seratus loh Seratus lebih Itu mungkin bisa diindikasi Bakal meningkat dengan cepat Kalau misalnya ini dibiarkan Kalau saya masih berpegang Pemerintah harus lakukan Tegas terhadap penegakan hukum Siapapun Tambah lagi kan sekarang sudah ada perda Perda soal kautla Perda kautla itu Tidak ada pengecualian Siapapun tunduk terhadap perda itu Termasuk korporasi Termasuk perusahaan Tapi setiap kita baca di pemberitaan Selalu masyarakat yang muncul Gak ada korporasi Gak ada Tapi di laporan Satgas misalnya ada Nah ini yang menurut saya Apa namanya Kita sebenarnya Kami Walhi Menagih janji sebenarnya kepada Gubernur Jambi Waktu launchingnya Perda di bulan Maret Dia sampaikan kepada teman-teman Bahkan ke seluruh permukaan publik Bahasanya Siapapun melakukan kebakaran Itu saya tinggalkan hukum Siapapun melakukan kebakaran di konsesinya Saya cabut izinnya Kalau melihat prosesnya hingga saat ini Ada gak sih? Saya belum melihat Belum melihat Bukan Maksudnya Adakah indikasi bahwa Korporasi tertentu ini harus bertanggung jawab? Kalau dari laporan Satgas Ini berharap sebenarnya Satgas juga hadir Satgasnya tidak hadir Jadi dia bisa ini Tapi kalau dari laporan Satgas Terus dari beberapa Wawancara teman-teman media Di cetak maupun di elektronik Itu jelas Mengindikasikan Beberapa perusahaan yang sedang Lokasinya terbang Tapi belum ada proses? Tapi sejauh ini Kita tidak lihat proses seperti apa Yang malah yang kita muncul Yang kita tahu itu Malah masyarakat Yang diproses gitu loh Bunur Rangesti Ngelihat Hal itu Kayaknya Terkesan dari tahun ke tahun Masalahnya itu-itu saja Dari BMKG sendiri Pernah gak sih Bu Sonding Atau Hal serupa lah Oh ini harusnya Ini indikasinya Dibakar loh Bukan terbakar loh Begini Mungkin saya ingin menyampaikan Saya Kami BMKG Itu termasuk di dalam tim Satgas Jadi Mungkin Perlu Kalimatnya Atau bahasanya yang tepat Pemerintah sebenarnya Care Terhadap hal ini Karena Di bentuk Satgas Itu Memakai SK Gubernur SK Gubernur Yang dulu di lonceng Di hotel mana itu pak ya Nah itu Setelah itu Ketika Belum ada Hotspotnya Belum meningkat Memang Kita belum rutin Tetapi Sejak Awal Juli Awal Juli Itu kami rutin Setiap pagi Jam 9 Itu Di Posko Satgas Kebetulan Posko Satgas Itu dekat kantor kami Jadi kami Memang datang Karena Juga ditunggu Informasi hotspot dari BMKG Lebih mudah komunikasi ya Itu Kita Disitu Kita rapat Ketika Nanti kami dari BMKG Menyampaikan hotspot Disini Itu langsung Ditindaklanjuti Sekarang ini Ada 2 Helikopter Untuk Bombing Waterbombing Kemudian Satu helikopter Untuk Patroli Itu sudah mulai Awal Juli Yang lalu Awal Juli Yang lalu Itu Di Satgas Ini sudah bergerak Jadi Kalau saya melihat Sebenarnya diupayakan Saya sebenarnya Mulai tahun 2015 Dulu Terlibat di Satgas Itu saya Mengucap syukur Saya ikut senang Karena saya melihat Saya kan Di dalam Saya di dalam Di Satgas tersebut Bahwa Hotspot itu Dari Satin Aquatera Yang BMKG Sampaikan itu Ada tingkat kepercayaan Ketika tingkat kepercayaan Itu di atas 80% Itu bisa dipastikan Itu tidak api Tetapi ketika Di bawah itu Belum tentu Ketika BMKG Menyatakan ada hotspot Dengan confidence level 20% 30% Komandan Satgas Saat itu Ground check Itu harus di ground check Sampai di sana Di ground check Oh tidak ada apinya Gitu Nah Tetapi satelit ini Kan memang alat bantu Kadang tidak ada Hotspotnya Ada Ada Apinya Gitu Jadi Sesungguhnya Saya Saya sendiri mengalami Melihat Saya terlibat di dalam Tim Satgas tersebut Sampai saat ini Ini kalau di grup Satgas Itu begitu ada Hotspot Seperti yang kami sampaikan Kami menyampaikan kan Itu hotspot Kami laporan Jam 16 sore Jam Jam 5 Sudah selesai Kami Apa Siapkan Kita posting Langsung itu Ditindaklanjuti Berarti Satgas Karhutlah Di Jambi ini memang bergerak Sudah bergerak Satgas Karhutlah Jambi itu bergerak Saya pikir itu cukup bagus Saya mengikuti Karena saya terlibat di dalamnya Untuk laporan kepada kepala daerah Gimana Bu? Laporannya Masih kepada Tapi ini Kepala daerah Dalam arti Pak Bupati Sama Pak Gubernur Tidak ada di grup Tidak ada di grup Tapi hasilnya? Hasilnya Maksudnya dilaporkan Kan yang menjadi Leading sektornya BBBD Leading sektor BBBD Kemudian dari Korem itu ada Dari mana Kapolri juga ada Terus itu kalau Ini kan Satgas Provinsi Saya ada di Satgas Provinsi Kemudian di Kabupaten Kota Itu ada Satgasnya juga Jadi ketika informasi Dari BMKG Tapi sekarang Kami melancengnya Hotspot Itu dengan tingkat Confidence levelnya Di atas 50 Kalau di bawah 50 Juga diberitakan Belum tentu Itu kan nanti Membuat Menakutkan masyarakat Gitu ya Membuat itu Kami yang di atas 50% Itu langsung ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Kadang sampai malam Kadang-kadang Saya kalau melihat foto-foto Yang dilaporkan Karena saya belum pernah ikut Pada diajakin juga Ikut naik Helikopternya Untuk patroli Gitu Saya belum pernah ikut Itu Orang susah juga loh Itu bawa selang Jalan jauh Berat gitu Mencari Sumber airnya Sumber airnya Nah Kalau waterbombing itu Ada dua helikopter Itu dia ngambil Air Se-500 ton 500 ton gitu Tetap Kalau sebelum Kebakaran ini Masih saya pikir Itu efektif Tetapi nanti Kalau itu bertambah Ya mungkin Tiga efektif Saya juga sendiri Kalau misalnya Setiap tahun Ibu kalau boleh tahu Ada gak sih Juga Komunikasi dengan Dinas terkait Mungkin perkebunan Dan juga BLHD ini Adakah Setidaknya Informasi Tentang Ini pembukaan lahan Akan ada loh Sejauh yang saya tahu Itu anggota Satgas yang rapat Tiap hari jam 9 itu Dari Polda Dari Koren Terus dari kami BMKG Kemudian BPPD Leading sektor Dari Dinas kehutanan Ada Dinas perkebunan Ada Dari Lengkap ya Lengkap PMI Ada Dari Manggala Agni Kan dibawa Dulu dibawa Kehutanan Tapi sekarang sendiri Sekarang di sendiri Basarnas Ada Itu semua terkait Ada Rame ya Rame Harusnya datanya Udah lengkap dong Iya Saya pikir ya Ini Jadi tentang itu sendiri Informasi Pembukaan lahan Kan setidaknya Ini kan impact Gitu loh Kalau yang ditanyakan Mbak Melani Apakah Pembukaan lahan Oleh Dinas kehutanan Atau Dinas perkebunan Itu disampaikan Kepada Satgas Saya gak tahu Tapi kan ibu ada di dalamnya Saya ada di dalamnya Kan ketika kita Kita ini Melakukan Rapat Satgas Yang disitu Hanya Isinya Bagaimana Informasi Ada hotspot Itu yang Ditinggalan Cuti Kalau yang Pembukaan lahan Kan gak Dilaporkan disitu Jadi ini Harusnya Satgas Punya fungsi Lainnya Mencegah ya Sebelum Akan adanya Tapi kalau misalnya Hanya melihat Hotspot Lalu ditindak lanjutin Berarti sudah ada Penyakit Lalu diobatin Itu Mungkin saya ingin Sampaikan juga Dulu Itu ada Apa ya Perda Atau peraturan Yang mengizinkan Masyarakat Membuka Dengan 2 hektare Undang-undang Oh itu undang-undang Membuka dengan 2 hektare Itu boleh dibakar Sekarang Sudah dicabut Sudah dicabut Jadi sebenarnya Pemerintah ini juga Sudah tahu Itu gak benar Itu sudah dicabut Sudah dicabut Sekarang ada lagi Yang saya Setiap hari Ada dari teman Dari koran Itu teriak-teriak Ketika dipadamkan Tapi gak ada orangnya Kan gak ada yang bisa ditangkap Ayo itu Disagel Jadi siapa yang punya Alahan itu Nanti Jangan mentang-mentang Sudah Mati Apinya Terus tidak Diproses Ayo diproses Itu demikian Oke Nantikan kita lanjutkan Pembahasan ini Namun setelah Jedapaduara berikut ini Tetapah di Injambi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Injambi kembali bersama Anda Pemirsa Dan kami mengundang Anda Line interaktif Di 0741-667-669 Atau Anda bisa Langsung bergabung Di Instagram kami Berkomentar terkait Siaga Karhutlah di Jambi Dan tadi Kita barusan Ngeliat nih Bunur Rangesti Dan Mas Rudiansyah Terlihat bahwa Pada bulan Juli lalu Pemerintah Provinsi Yang berkoordinasi Dengan pihak-pihak terkait Ini setidaknya Punya strategi cepat juga Untuk menangani Karhutlah yang ada di Jambi Bisa dibandingin gak sih Antara 2015 lalu Yang bencana kita Gede-gedean banget Dan saat ini Mungkin akan gede-gedean Tapi bakal bisa Diminimalisir Jika tindakannya cepat Ada perbedaannya gak? Ada Apa perbedaannya? Gitu Kalau saya melihat Ketika 2015 dulu Untuk menetapkan Status siaga Itu sangat terlambat Jadi asap sudah banyak Baru Baru Ditetapkan Siaganya Gitu Kalau dari Walhi sendiri Mas Rudiasyah Kelihatan gak sih Peran pemerintah ini Cepat tanggap saat ini? Ya Yang pertama Saya apresiasi juga lah ya Terkait dengan pemerintah Dalam respon Menaiki status siaganya Cukup aktif Tetapi kan Kita Upaya Untuk Merespon Api saja Tanpa diiringi Dengan proses Penegakan hukumnya Itu kan Ibaratnya itu Ngomong kosong saja Kita sibuk memadamkan api Tapi pelaku kejahatan Terus saja Melakukan Pembakaran-pembakaran Nah ini yang saya lihat Ini harus berimbang Apalagi di Satgas Ini kan timnya kan Luar biasa ini Dari mulai Penegakan hukum Sampai soal Mendeteksi api saja Ada gitu loh Nah menurut saya adalah Peran ini harus dibagi Artinya Tugas-tugas Tupoksi yang untuk Memadamkan api Ya serahkan bagian yang Memadamkan api Tapi pada proses Untuk penegakan hukum Harus juga harus dilakukan Nah kalau kita tahu Bahwa pengadilan di Indonesia Tidak ada pengadilan alam Dan ini sangat sulit Sekali diinvestigasi Kesalahannya dari mana Dan ini Efeknya Bukan hanya satu dua orang loh Beda dengan pidana-pidana lainnya Ini bisa mematikan Seluruh orang di dunia Kalau dari wali sendiri Pernah tidak bersuara Kepada pemerintah kita Ini harusnya ada pengadilan Untuk mengatasi hal ini Ya kita di era Jokowi Sebenarnya pernah Apa namanya Membuat sebuah Posisi kebijakan Supaya negara kita ini Punya sistem pengadilan lingkungan Karena pertama itu Dilihat dari Apa namanya Proses pembangunan itu Selalu berdampak terhadap lingkungan Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita bahkan Setiap melakukan pendidikan Pendidikan yang berkaitan dengan hukum Kita selalu melibatkan Hakim-hakim pengadilan Bagaimana misalnya Kita juga memberikan pemahaman Konteks lingkungan itu Tidak bisa disamakan Dalam konteks Tindakan pidana kriminal Seperti biasa Ada korban langsung mati Di situ terlihat gitu loh Tapi kalau soal lingkungan itu kan Implikasinya akan luas gitu loh Nah itu yang makanya Pemerintah dalam hal ini Menurut saya harus segera Membuat pengadilan lingkungan Karena ini bicara soal bagaimana Memposisikan kejahatan lingkungan Yang dalam konteks Berimplikasi luas itu Seperti apa gitu loh Semuanya sebenarnya ada di pemerintah Menurut saya gitu loh Walhi sendiri mas Pernah gak Datang ke korporasi-korporasi Yang terindikasi memang Bermasalah tentang Hal ini Harusnya bertanggung jawab loh Ya Kan legal standing kita ini Adalah Walhi ini kan adalah Bagaimana negara punya peran Negara yang punya Kekuatan itu Super powernya itu kan ada di negara Korporasi ini kan Pemegang izin saja gitu loh Apabila negara punya Posisi kuat Terhadap itu Artinya Pemerintah Bisa mengeksekusi itu Makanya dalam konteks soal kahutlah Kita selalu meminta Pertanggung jawab Pemerintah sebenarnya Karena akar mulainya itu Harus mereka yang akan eksekusi Mulai dari proses pembangunan Sampai pada proses penanganannya itu Harusnya negara Soal itu ada korporasi yang melakukan Harusnya pemerintah yang mengeksekusi itu Nah itu yang saya bilang Tidak bisa kita melihat Apa namanya Persoalan kahutlah ini Kalau tidak ada proses tindakan Yang dilakukan secara konkret Itu tidak akan pernah bisa ini Istilahnya kalau bicara Pipa Sebuah pipa itu Jangan kita melihat Apa namanya Ujungnya saja gitu loh Tapi pangkalnya kita harus lihat Pangkal yang tadi masuk Dari hulunya gitu loh Problem apa yang mempengaruhi ini Tadi yang ibu bilang tadi Soal misalnya iklim kita Sudah Apa namanya Tidak kondusif lagi lah istilahnya Perubahan-perubahan cuaca Semakin lama semakin ekstrim Semakin lama semakin berubah Apa namanya Cepat gitu ya Dalam konteks Untuk Merespon itu Apa yang harus diperbaikin Yaitu Dari hulu dahilirnya Harus kita lihat Tidak bisa kita upaya Pencegahan Dalam konteks penanganan saja Tapi kalau tidak Diiringi dengan upaya Untuk perbaikan Walhi berarti Setiap harinya Juga ikut mengontrol Tentang hotspot Ya kita bahkan Kita bahkan dalam konteks tertentu Kita untuk memastikan informasi Yang didapat itu Kita kadang investigasi di lapangan Kebetulan juga Walhi bekerja bersama komunitas Kadang komunitas Memberikan informasi Itu yang kita ini Bahkan di beberapa hal Kita juga sering berkomunikasi Misalnya memberi tahu Kepada Apa namanya Badan penenggulangan bencana Atau apa Supaya juga merespon cepat Terkait dengan Kalau boleh tahu juga Mas Rudiansyah Apakah Walhi juga Yang katanya Memang kerjasama Sama komunitas Dan juga Ini kan harusnya bersifat Ya Cepat dong Semuanya begitu Begitu kan Jaringan otomatis Pernah gak sih Ikut sosialisasi Atau juga mengajarkan Pada anak usia dini juga Tentang Bahaya loh Kalau misalnya ini Menghirup asap yang Ya Kita kan memang Proses edukasi Yang kita lakukan Tetap Kita lakukan ya Mulai dari level Apa namanya Sekolah Kita bicara soal Pendidikan lingkungan Terhadap sekolah Terus sampai kepada Bagaimana kita bikin-bikin event Yang berkaitan dengan lingkungan Edukasi itu Terlalu kita Sampaikan kepada Banyak pihak Nah Memang Ini kan Sebenarnya Kalau kita lihat Semakin banyak kita Men-edukasi Tapi kalau sistem Tadi ya Saya bilang kan Sistemnya tidak diperbaiki Soal Tata kelola Ini kan biangnya Soal tata kelola yang baik Tadi ya Kayaknya Mas Rudiansyah ini Memangnya ke pemerintah lagi Karena Super powernya itu kan ada pemerintah Saatnya malam hari ini Yang pihak terkaya itu Tidak hadir Itu dia ya Itu yang ini Bahkan saya Saking optimisnya saya Terkait dengan Statement Pak Gubernur ya Di bulan Maret 2017 Keluarnya Perda Kautla Siapapun yang melakukan Pembakaran Terus siap Walaupun itu korporasi Itu saya akan cabut izinnya Saya menunggu janji itu sebenarnya Tapi kayaknya janjinya Bakal ditepatin Kalau misalnya Mas Rudiansyah ini Ketemu banget nih Investigasi di lapangan Ya Kita memang ada rencana itu ya Kita memang ada rencana Langsung Melakukan audiensi Sama Gubernur Menunjukkan Bukti-bukti Fakta yang Sudah ada Kita lagi proses Pengolahan data itu Berarti sudah ada Mungkin dalam Bisa disebutin Dikasih contekan malam ini Kita belum bisa Karena belum finalisasi Dalam laporan catatan kita Kasih contekan lah sedikit Rencananya kita dalam Beberapa hari ini Wah ini bakal seru dong Berarti kalau misalnya Ini ternyata benar Ya makanya itu Kita sebenarnya Lebih menarik Menyelagi janji Gubernur Terkait dengan Esekusi ini Tapi tidak ada politis Politisasi ya Kita gak ada hubungan Soalnya Bener gak Bu Ini kan pihaknya Bu Nurangisti Otomatis ya Sedikit berpihak Kepada government ya Bener gak Bu Ya saya juga government Berasa terkucilkan Saya pikir enggak Masukan dari Mas Rudy ini Cukup bagus ya Memang Tadi dikatakan Apresiasi kepada Pemerintah yang Melihat Saya pikir responnya cepat Dan saya lihat Itu sampai Sampai daerah Meskipun mungkin Belum semua kabupaten Yang kabupaten gak kebakaran Juga mungkin belum Tetapi ada juga Yang belum Yang belum itu Tadi penegakan hukum itu Nah saya pikir Kalau itu disampaikan Mungkin itu Sebagai masukan Untuk pemerintah Supaya Mari ke depan ini Penegakan hukum Yang bener gitu Kalau di Aceh Ada pemerintah menang Di Sumatera Selatan Pemerintah menang Bagaimana di Jambi Di Rio Di Rio mungkin kalah juga ya Padahal Rio Begitu masif gitu Oke Bu kalau misalnya Bicara yang lalu Pada tahun 2015 Mungkin hotspotnya Banyak sekali Dan indikasi Oknum tertentu Yang korporasi tadi Bermain itu Mungkin udah lewat lah ya Pada tahun 2017 Ini sendiri Hotspot yang terlihat Di BMKG Bu ini ada indikasi Gak sih perusahaan tertentu Yang bermain Begini Kebetulan Ketika kami kan Terus itu di plot lagi Gitu ya Sebagai GIS Kami itu belum punya peta Ini lahan siapa Lahan siapa Lahan siapa Itu kami tidak punya Jadi saya tidak bisa berbicara Hotspot ini Ada di perusahaan ini Di perusahaan ini Saya gak bisa Tapi daerah terbesar Di kabupaten mana? Kalau dari data kami Itu tebu Untuk 2017 ini ya 2017 Itu tebu Paling banyak tebu Dan disitu pun Sebenarnya Rata sih Di wilayah Jambi ini Perusahaan-perusahaan sawit Kan tersebar Apalagi di wilayah tebu ya Mungkin nanti Datanya bisa Direview lagi Dan jika Hotspot ini bertambah Kita akan Di in Jambi lagi Membahas tentang ini ya Oke nanti kita lanjut Ya bertambah Kalau hadapan saya Bukannya kita Di posko itu Nunggu-nunggu hotspot Enggak lah Bagaimana Jangan sampai ada hotspot Itu kalau ada wartawan Datang ke saya Jangan kamu nunggu-nunggu Hotspot gitu Kalau bisa kita Hotspot tuh Hilang Oke nanti akan kita lanjutkan Namun setelah Jodha Pariwara berikut ini Tetaplah di In Jambi Jodha Pariwara berikut ini Jodha Pariwara berikut ini Jodha Pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Terima menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton